Karena tidak adanya konsolidasi, tidak ada namanya komunikasi dari pengurus provinsi maupun kota dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Tidak lurus dengan Pak Jokowi, beliau mendukung Prabowo Gibran, dengan itu kita harus ikut dengan Prabowo Gibran. Ya mungkin tahulah saya salah satu kader dari partai PDIP, karena tidak adanya konsolidasi, tidak ada namanya komunikasi dari pengurus provinsi maupun kota dan lain-lain. Ya kita ikut aja dengan yang awal, saya dari awal sudah ikut dengan Bela Jokowi, saya sebagai ketua Bejok Lampung, dan saya harus tegak lurus juga dengan Pak Jokowi. Mereka tegak lurus ke sana, ya kita dengan Pak Jokowi. Mungkin di situ aja saya dengan teman-teman kader seprovinsi Lampung untuk memenangkan Prabowo Gibran dengan satu putaran. Saya tidak takut dengan sanksi-sanksi dari partai, kenapa? Selama ini kita bekerja dari zamannya Pak Jokowi dua putaran, dari dulu, saya dari tahun 1999. Saya sudah di partai ini ya, saya menjadi ketua bagunan salah satu pengurus BMI, dan banyak yang sudah saya pegang di sini ya. Jadi, saya merasa karena sudah muncul-munculnya yang baru-baru, kita yang kader militan, maaf ngomong, kita bukan yang jadi dilepeh dari partai itu, enggak. Jadi, benar-benar saya dari nol kita di sini, dari anak ranting sampai pengurus PAC, bahkan saya jadi ketua dari Badan maupun di keadaan lain-lain ya. Jadi, di sini kami merasa di sini kami tidak diberdayakan, dan tidak pernah dilibatkan, tidak ada konsultasi dari ketua partai, bahkan desibuk masing-masing. Saya lihat sekarang PDIP selalu eksklusif, karena setahu saya itu PDIP itu kader, ya emang benar-benar partai untuk Wong Cili lah ya. Berhubung, saya lihat sekarang sudah eksklusif, jadi tidak lagi Wong Cili judulnya, gitu kan. Kalau Wong Cili, ya benar-benar dong, kita dibudayakan dong dengan yang dibawah-bawah.